Halo teman-teman, MTG Bonsei dimanapun anda berada pemerintah menyatakan harga Bonsei naik mulai Senin depan wah banget itu ke Bonsei ini MTG Bonsei nah kali ini kita sedang berada di Karangawen tempatnya di Bumirejo kecamatan Karangawen kali ini pameran lokal dari teman-teman Pasebok yang ketiga yang pertama saya gak ikut yang kedua ikut, yang ketiga ikut buka stand ya, jadi perlengkapan Bonsei, semua Bonsei bahan, Bonsei jadi MTG Bonsei Semarang solusinya oke, kita akan review Bonsei-bonsei yang ada di meja kelas jadi, jadi disini itu ada tiga kelas, yang pertama kelas bahan, kelas prospek, dan kelas jadi nah bahan itu seperti apa prospek seperti apa jadi seperti apa nanti kita akan review di dalam ikuti nah teman-teman kita di depan sudah di hadapkan dengan Bonsei-Bonsei Jawara di pameran lokal kali ini yang pertama ini Bonsei, ada Bonsei Serut ya nah Bonsei Serut ini mendapatkan apresiasi based in show jadi semua Bonsei yang ada di pameran kali ini juaranya ada di Serut jadi buat yang masih dongkel Serut jangan berkecil hati masih ada harapan tapi tapi ya saya ngepe ini saya ngepe caga cacangan sapi ya aduh eh ditawak kayaknya rauh mau kenyang jadi gitu teman-teman disini ada Bonsei Serut kalau gak salah ini milik Mbah Sarno ya jadi biasanya gak bune lohan sung cemor udah jadi serutnya tampil jadi dapat apresiasi based in show nah kemudian ada Anteng Putri Anteng Putri ini apa ini mas Prospek ya kelas Prospek based in kelas Prospek kemudian ada ini kelas oh pilihan Bupati ya jadi ada Bonsei Sancang ini dapat apresiasi favorit Bupati Demak ya mas ya ya nah kita mau muter-muter tapi sebelumnya kita ngobrol dulu dengan mas Panitia mas dengan mas siapa mas mas kuntarso mas kuntarso mas kuntarso jadi panitia dari pameran ini ya mas ya mas mau tanya mas ini di sekian banyak Bonsei ini total ada berapa mas 553 pohon 553 pohon di meja kontes bertanding di kelasnya masing-masing ya ini mulai dari kapan sampai penutupan kapan mas dimulai tanggal 21 dan ditutup tanggal 28 tanggal 21 sampai tanggal 28 jadi video ini editor harus nanti malam langsung upload jadi teman-teman yang nonton ini besok masih bisa kesini masih bisa nonton kesini kalau mau beli pot bahan Bonsei ada di stand MTG Bonsei pameran terima kasih kita muter-muter dulu nah teman-teman kali ini kita langsung ke kelas jadi dulu jadi habis jadi nanti kita langsung ke bahan yang terakhir kita ke prospek karena banyak sekali ya mas yang prospek oke kita jalan-jalan ke kelas jadi jadi ada di sebelah kiri dari pintu masuk sancang wacang ini wacang wahong sambung disambung dengan sancang nah teman-teman di sebelah kiri saya ada Bonsei Cemara Udang Bonsei Cemara Udang ini memiliki aliran naturalis ya dengan gaya informal meliuk Bonsei ini memiliki kematangan yang cukup baik ya kerapatan dari daunnya ukuran ukuran tinggi daunnya juga sudah bagus sekali sudah hampir merata masih ada sedikit-sedikit di belakang bag yang masih kurang rapat tapi secara visual karena Bonsei itu sebuah karya seni yang dinikmati dari satu sisi dari ada mukanya pasti menentukan point of interest size-nya itu di depan itu sudah cukup baik nah cuma yang masih masih ada kurangnya di sini ya satu dari kerapatan isian semua dari seperti yang di back itu ya kemudian akarnya masih kurang mantep jadi dengan gaya naturalis biasanya Bonsei itu mengharapkan perakaran yang cukup matang artinya matang itu dari segala sisi kemudian ukuran dari akar karena secara logika Bonsei dengan ukuran yang bentangan sebesar ini atau meskipun kecil tapi mengimajinasikan Bonsei di alam itu harus memiliki kaki-kaki yang mencengram dengan kuat atau bisa dibahasakan itu pohon itu harus terlihat kokoh dari bawah jadi di alam mau Bonsei beringin Bonsei apapun pohon-pohon yang di alam yang ditiru menjadi Bonsei yang memilih gaya-gaya naturalis gaya-gaya formal informal itu lebih enak dilihat jika memiliki perakaran yang kokoh nah itu banyak yang mengatakan menjadi syarat syarat untuk mendapatkan poin tinggi dari sebuah pohon dengan gaya informal ataupun formal ada cemara udang kalau kalian cemara harus tempat dingin kalau cemara udang bisa di tempat panas kemudian ada santigi ada kaliyagi atau bisa dibilang sisir ya Bonsei sisir Bonsei sisir karakter keroposannya terlihat tua cuma ini jelas kurang terawat keroposannya sisir kemudian cemara santigi yang memiliki karakter kayu keras itu untuk kontes ya untuk kontes harus terlihat apa ya dirawat lah entah itu disulfur jadi untuk menjaga keroposan tidak jamur dan sebagainya ya kembali lagi ya kan aku sukanya yang natural keropos kotor ada jamurnya sukanya owner tapi kalau bicara di kontes ya namanya kontes itu kan cari yang terbaik dari yang sudah baikkan gitu mencari best of the best core of the core disini kurang eksotik jika dirawat disulfur dan kesan kokohnya itu sudah muncul ditambah dengan keringan yang eksotis menarik dan ini juga bisa terlihat kontras ketika keringan dirawat disulfur memiliki biasanya warna putih agak ke krem gitu ya kemudian keroposannya itu terlihat kokoh tidak terlihat disenggol nanti patah gitu lebih oke lagi ini menurut saya dapat hijau dikelah jadi dari percabangannya kemudian dari mahkotanya itu kurang kematangannya masih kurang mungkin ada beberapa cabang yang perlu dikurangi biar tidak saling tumpuk mungkin itu tapi dari akar kemudian karakter batang hidupnya sudah bagus sekali ya ini soal style soal style kenapa dapat hijau mungkin kalau stylenya sedikit dirubah lebih dipersimpel lagi karena bonsai-bonsai dengan keringan dengan keroposan itu menggambarkan sebuah pohon di alam yang mengalami kehidupan ironi kehidupan yang berat kehidupan keras akhirnya dia mampu bertahan hidup meskipun dengan kematian-kematian yang sudah dialaminya akhirnya titik kehidupannya itu hanya di beberapa bagian saja kalau keringan kemudian terlalu ribun itu di mata juri kurang sesuai dengan logika alamnya kita cari yang menarik disini yang lain daripada yang lain atau mungkin ada sesuatu yang bisa dipelajari dari sebuah bonsai nah ini bonsai serut ya bonsai serut di kelas jadi tadi ada kelas mame kelas bahan kelas prospek dan kelas jadi yang pertama ini kelas jadi kelas jadi itu bonsai yang sudah matang atau major bahasa londoni jadi bonsai yang sudah memiliki perantingan sudah memiliki mahkota dan tajuk-tajuk kanopi-kanopi dari percabangannya sudah terbentuk sudah perantingan kemudian tinggal perawatan dan merapatkan merawat dan merapatkan nah dari perantingan-perantingan bonsai ini masih memiliki bagian ranting yang di loss ini cabang bahkan masih anak cabang yang di loss ada anak cabang di loss tapi masuk ke kelas jadi nah ini bisa jadi kadang pemiliknya yang meminta untuk masuk kelas jadi saja ini buat teman-teman pemula yang lain diperhatikan ya bonsai teman-teman itu sudah seperti apa kondisinya harusnya dengan masih ada loss-lossan seperti ini itu masuknya kelas prospek dari gerak bonsai gerak batangnya ini sampai ke mahkota sampai ke tajuk-tajuknya sudah terbentuk semua kemudian masih ada loss itu masuknya ke kelas prospek tapi kalau belum terbentuk mahkota masih bahan masih percabangan kanan kiri atas hanya masih percabangan masih ada titik tumbuh untuk nanti akan jadi mahkota itu masuknya ke bahan karena belum terbentuk sebuah mahkota atau percabangan yang lain perantingan yang lain maksud saya itu masuknya ke bahan jadi bonsai yang sudah jadi meskipun belum rapat tapi masih ada loss-lossan itu masuknya ke kelas prospek tapi kalau belum terbentuk mahkota itu masuknya ke kelas bahan kalau bonsai sudah matang sudah perantingan sudah rapat atau sudah memenuhi semua dari percabangan anak cabang sudah muncul ranting sudah jadi itu di kelas jadi kalau nasional masuknya ke kelas pratama seperti itu teman-teman jadi jangan salah masukin daftarin kelas di pameran karena bayarnya olahang apalagi ukuran sebesar ini dan diperhatikan lagi ya teman-teman pohon pohon serut ini termasuk tanaman yang ketika dibonsei dan ikut pameran itu untuk kan pameran itu kan kompetisi ya kita mencari poin nah ketika dengan daun seperti ini tampil pameran tapi daunnya tidak diperuning itu kan perantingan kecil-kecil kan tertutup oleh daun nah disitu akhirnya juri secara detail tidak bisa melihat akhirnya apa poinnya turun ketika ini diperuning kemudian perantingan kecil-kecilnya sudah terlihat matang kemudian detail dari perantingan sudah rapat kan itu terjadi ketika tidak ada daun poinnya bisa lebih tinggi daripada ada daun ada beberapa jenis pohon yang tampil daun ada yang tidak kalau anting putri itu kan daunnya panjang-panjang menutupi perantingan lebih baik tanpa daun kalau santigi itu pakai daun karena ketika tanpa daun rantingnya itu lemah riskkan untuk kering dan mati ranting seperti itu teman-teman ya kali ini saya di depan bunse lohansung bunse lohansung ini sangat pantas mendapatkan apresiasi besten di kelas jadi kenapa karena yang pertama secara penampilan penampilan bunse ini sangat baik daun seger subur penampilan batangnya bersih tidak terlihat jamur-jamur terawat jadi orang mau mangkat ngemol adose melidit sampuan minyak wangi gitu ya secara tampilan ini bagus sekali pot keramik jadi pemilih atau owner mengapresiasi bunse ini dengan memberikan hatiah sepatu yang bagus sesuai dengan bunsenya kemudian ketika tampil dia diberi aksesoris meja di bawahnya meja masih ditambah aksesoris apa ini ada aksesoris aksesoris ini apa menunjang dari keserasian secara keseluruhan pohonnya dengan potnya serasi ditambah penampilannya dengan tatakan meja dan aksesoris lainnya itu juga mengaruh terhadap penilaian juri apalagi kalau pamlo kan di rapotnya tidak ada kolom nilainya biasanya tapi kalau di pamnas itu ada kolom-kolom nilai kadang bunse kita dapat hijau yang seharusnya dapat merah karena penampilannya itu atau keserasiannya itu kurang padahal keserasian itu hanya apa ganti potok misalkan gitu misalkan ini potnya pot ember ya mungkin nilainya lebih rendah akhirnya apa dapatnya hijau gitu dapat merah kemudian bestan kemudian disini kita lihat ya teman-teman ada bonsai santigi ada bonsai santigi di sebelah kiri saya secara penataan ini sudah betul secara visual melihat bonsai santigi di sebuah pameran dengan aksesoris meja ini sudah betul bonsai dengan gerak tumbuh ke kanan kemudian dia di meja itu ditaruh di sebelah kiri meja itu sudah betul ini bicara komposisi nah kalau komposisi seperti ini sudah betul karakter dilihat ini sangat tua sekali melintir tua kering keringan batangnya kemudian tajuk mahkotanya itu sangat rapat dan sudah kecil-kecil daunnya tapi kenapa dapat di jauh nah disini kita akan melihat kekurangan yang sangat mutlak harus dapat di jauh bahkan di beberapa tempat bonsai seperti ini tidak dapat bendera karena ini tanuki nah beberapa tempat atau teman-teman yang bicara kontes tanuki itu tidak boleh masuk atau tidak boleh diikut sertakan ada yang banyak mengatakan seperti itu tapi kembali lagi ya terserah dari panitia apalagi ini kan pameran lokal pameran lokal terbuka yang diadakan untuk mempererat guyuplah para pebonse di daerah ini tanuki jadi sebetulnya batangnya itu sejempol sejempol tangan orang dewasa kemudian ada keringan kayu mati di lubangi kemudian dimasukkan dijadikan seolah-olah menjadi batang utama dapat di jauh disini tampilan kematangan sudah oke sekali tapi disini ada sedikit coba tak foto ya nah ini ini kemarin di pameran ini sempat rame bahkan viral teman-teman sudah tahu semua ini saya foto ya teman-teman kebetulan saya tahu siapa onernya jadi saya kirim nanti ada sedikit kering di perantingannya nah kemarin sebetulnya dikelah jadi itu banyak sekali bonsai-bonsai santigi milik kolektor-kolektor dan ada sedikit bukan sedikit ya insiden yang sangat mengecewakan kita semua merasa apa ya merasa sangat prihatin dan sangat sedih ini terjadi apalagi teman-teman pebonse di tembak di semarang itu sangat apa semangat sekali dalam membuat pameran membuat sebuah kontestasi bonsai untuk meramaikan perbonsean di daerah masing-masing tapi ya namanya apa musibah yang terjadi itu di luar kehendak kita kita semua tidak menginginkan itu terjadi tapi akhirnya pun terjadi dan ini pertama kali terjadi hal seperti ini banyak yang mengatakan ini sabotase banyak yang mengatakan ini sebuah kesengajaan ada yang bilang ini sebuah apa ya sentimen personal sentimen komunitas ada yang mengatakan juga ada yang tidak senang dengan panitia ingin merusak acara dan sebagainya tapi kembali lagi kita sempati dengan hal ini kita turut sedih kita turut merasakan gimana rasanya bonsai yang sudah dirawat sekian-sekian tahun sudah lama sekali kemudian sampai terjadi musibah seperti itu tapi kembali lagi kita menunggu ya hasil dari investigasi sudah dilaporkan ke pihak berwajib juga sudah melakukan sampel daun dan sudah masuk ke lab juga nanti hasilnya seperti apa kita tunggu informasi lebih lanjutnya dan penyelesaianya nanti seperti apa harapannya ini bisa sampai tuntas sampai terjadi sebuah rembukan lah antara pemilih owner dengan panitia dan sampai terjadi kesepakatan yang akhirnya baik gitu meskipun ini tidak diharapkan sama sekali jadi kita yang di luar kita menunggu informasi jangan menyebar informasi yang tidak-tidak yang sebetulnya kita belum tahu ya kita tunggu saja hasil labnya seperti apa investigasi dari pihak kepolisian penyelidikannya dari owner-ownersnya dari panitia juga mengupayakan untuk menyelidiki ini lebih lanjut jadi kita tunggu saja tidak perlu kita tambah-tambahi kita kompor-kompori malah merusak suasana itu yang teman-teman sangat disayangkan sekali sebetulnya banyak bonsai-bonsai santigi yang super-super kalau ini santigi ya dapat best 10 wajarlah dengan seperti ini nah kita lanjut ke kelas bahan ya teman-teman kali ini saya ada di deretan meja-meja bonsai kelas bahan nah disini ada banyak sekali deretan bisa diperlihatkan kesana ya deretan meja-meja penuh dengan bonsai ada banyak sekali total tadi 500 sekian bonsai tapi kelas bahannya cuma ada dua meja ini kanan dan kiri saya kenapa masih sedikit gitu ya nah dari dulu ya dari beberapa tahun yang lalu di organisasi yang mengkoordinir perbundrean yaitu PPBI ya banyak teman-teman yang masih mengenal hanya kelas prospek pratama madia utama kemudian bintang kelas bahan ini yang setahu saya kalau saya salah bisa dikoreksi nanti kelas bahan ini baru muncul ketika ADART yang baru ini keluar jadi setelah pergantian ketua dari PPBI kemudian ada mungkin dari apa ya aturan-aturan kemudian anggaran dasar rumah tangga dan sebagainya ada perubahan-perubahan itu muncullah yang namanya kelas bahan sebetulnya yang saya tahu kelas bahan dan kelas matang nah kelas bahan ini masih belum banyak yang tahu kelas bahan itu gimana apa bedanya sama prospek prospek kan juga bahan kan gitu akhirnya banyak yang mendaftarnya ke prospek meskipun bonsenya itu masih bahan nah perlunya sosialisasi apa itu bahan dan apa itu prospek salah satunya di MTG bonsai di video kali ini saya ingin menyambung omongan dari para panitia dari para pengurus-pengurus kalau kelas bahan itu kelas dimana bonsai dari gerak dasar akar kemudian batang dan baru tumbuh percabangan arah ke mahkota itu belum terbentuk sebuah mahkota tapi masih apa terubusan los-losan kecil biasanya belum terbentuk sebuah pertumbuhan cabang untuk mahkota itu masih kelasnya bahan jadi masih akar batang cabang itu masih kelas bahan masuknya kalau di pameran nasional pun nanti mungkin akan diganti namanya kelas bahan kemudian kalau yang prospek sudah saya sampaikan tadi waktu di meja kelas jadi yaitu bonsai yang sudah memiliki percabangan perantingan sudah memiliki mahkota tapi masih ada los-losan nah itu maksudnya kelas prospek akhirnya apa yang terjadi ya tidak terlalu banyak yang daftar di kelas bahan kita lihat ya di kelas bahan kelas bahan stand-nya mana kita cari best stand kelas bahan ada gak ya jadi di kelas bahan ini tidak ada best stand hanya ada apresiasi hijau dan merah artinya kalau masih di kelas bahan itu segi penampilan segi keserasian itu tidak begitu diperhitungkan harusnya karena karena yang yang dinilai dari gerak dasar tumbuhnya akar sampai batang gerak batang sampai percabangan hanya itu yang dinilai jadi kita contoh apakah ada yang penampilannya busuk tapi dapat merah ya contoh ini anting putri perakarannya oke tujuan nanti ke depan mau bikin naturalis formal potnya plastik bolong sisan dapat merah nah berarti segi keserasian itu tidak ada nilainya segi penampilan belum ada nilainya yang dinilai hanya akar dan gerak dasarnya saja dapat perah jadi ini mau dibelikan pot keramik dari Zimbabue juga tetap ini tidak ngaruh itu contohnya untuk kelas bahan ya teman-teman kita ada di masih di kelas bahan disini yang tadi saya sampaikan secara keserasian itu belum dinilai yang dinilai dari akar dan gerak dasar akarnya bagus ada tahapannya ini bonsai waru waru India atau waru Taiwan waru India nah ini kebetulan milik kameramen dari perakaran oke kemudian dari percabangan cabang pertama cabang kedua sampai terusan ke mahkota atau topnya itu sudah oke sudah memenuhi akhirnya ya mentok karena tidak ada bestnya di kelas bahan ya dapatnya merah cuman kurangnya disini yang pertama harga owner kelarangan ini ngedol muning mesir mungkin payu jadi teman-teman kalau mau ya kalau investasi oke lah ke depan ya ini 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 setengah ratat itu setengah ratat itu 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 telung juta ya telung juta ya teman-teman bisa dilihat ya bonsai waru minta harga 3 juta ya buat disave dulu aja siapa tahu nanti 2 tahun lagi sudah jadi mungkin harga masih sama enggak harga harga minta 3 juta kelas bahan ya lumayan oke lah jangan terlalu muluk-muluk lah ya cukup lah telung juta telung juta kayak nyanyi untuk pirang-pirang paket ini juga ya di kelas bahan yang dinilai hanya akar gerak dasar meskipun ini bonsai limineral bonsai limineral ini bonsai potnya pakai aqua limineral dipotong dapat merah tetepan karena ini proses penjajakan apakah bonsai saya itu gerak dasarnya bagus atau tidak gitu kalau dapat hijau nah nanti efeknya di tingkat jenjang selanjutnya kalau misal masuk jadi atau masuk pertama yang disayangkan itu nilai dari gerak dasar itu kecil jadi kalau sudah dapat merah syukur-syukur nanti masuk ke prospek dapat best 10 nah gerak dasar sudah bagus oke selanjutnya juga tinggal kematangan keserasian penampilan itu saja yang perlu diperhatikan jadi ini jenjang ya jadi dari mulai bahan sampai nanti ke prospek dan selanjutnya ke jadi ya teman-teman kita sudah muter tadi di kelas jadi kelas bahan sekarang kita masuk ke kelas prospek tapi mungkin tidak semua kita cari yang menarik saja ya kita cari yang menarik dari kelas prospek itu apa yang bisa di-share yang bisa saya share ke teman-teman yang mengikuti MTG Bonsai kita mulik-mulik kok gini kok gitu gitu ya kalau tadi di depan kan sudah ada best in kelasnya prospek jadi sudah beberapa best 10 best 10 dari prospek ini diadu akhirnya siapa yang mendapatkan best in kelas tadi ada apa tadi best in kelasnya hanting putri hanting putri sudah sangat matang nah ini tepat ketika Bonsai ini sancang ya belah kanan saya ada sancang dapat best 10 di prospek ini kalau kita biar kelihatan yang pertama dari materi pohonnya dulu materi pohon dia sudah memiliki percabangan sudah memiliki perantingan kemudian top mahkota sudah terbentuk tapi masih ada los-losan satu dua tiga tepat kalau dia masuk ke kelas prospek kalau dia masuk ke kelas jadi mungkin beneranya sudah berubah tidak dapat best 10 ini sangat membiasakan diri dengan pot yang sesuai potnya sudah sesuai kemudian dengan aksesoris meja nah ini sebuah penampilan yang cukup baik dari sebuah bonsai di pameran beda kalau bonsai hanya dinikmati di rumah mau ditaruh di atas genteng juga monggo ya dinikmati dinikmati tapi kalau di meja kontes kita juga harus mengikuti syarat dan ketentuan apa yang dituntut dari juri menilai itu dari penampilan dari gerak dasar kematangan keserasian itu juga harus dipenuhi agar mendapatkan poin tinggi dan mendapatkan apresiasi yang baik syukur-syukur based in show atau based pen based in class gitu ya lanjut ya kali ini saya ada masih di kelas prospek teman-teman di kelas prospek ada bonsai anting putri kelas prospek itu yang tadi sudah sering tadi saya sebutkan bahwa yang dinilai itu keseluruhan dari pohon sampai ke mahkota masih ada los-losan nah itu maksudnya ke prospek betul disini sebelah kiri saya ada anting putri pemiliknya cukup narsis ya cukup narsis malesi ya iuh menunggu jambun se ini pohon ini dapat apresiasi nilai B baik nah kenapa kok baik nah se informasi dari pemiliknya itu ketegasan dari mahkotanya belum terbentuk yang tadi saya bilang kalau prospek itu sudah ada perantingan kemudian titik mahkota sudah terbentuk meskipun belum rapat gak masalah tapi ada los-losan itu masuk prospek nah disini kasus yang terjadi ini bonsai ini sudah percabangan kemudian rantingnya masih kecil-kecil kelemahannya adalah di arah mahkotanya belum jelas itu kata pemilik yang sudah tanya ke dua juri dari dua juan juri jawabannya sama ketegasan mahkota jadi belum terbentuk akhirnya dapat hijau nah teman-teman berarti besok kalau mau masuk ke kelas prospek mahkotanya itu sudah terbentuk sebelahnya ini ini titik poin topnya mahkota itu sudah terjadi sudah dibentuk sudah stop sampai sini dia gak mungkin ngelos lagi bikin leher bikin mahkota lagi di atasnya enggak tapi sudah terbentuk sudah terjadi perhantingan masih kecil-kecil masih pendek-pendek atau bisa dikatakan masih terubusan dan masih ada los-losan akhirnya dapat besen di kelas prospek ini malah apa legundi anting putri legundi cuma ini ada narsis untuk hijau syukur ini di dolar biro sekarang biro sekarang mesra mampu biro mau DM aja biar mesra DM aja biar mesra untukmu ini dijual harga Rp5.000.000.000 murahan ya murah 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 wiki benrak payu wiki benrak payu oh ben besten sih so oke nah teman-teman kita lanjut ke kelas wah ada besten lagi teman-teman disini ada besten nah ada pohon waru ya disini pohon waru dengan penampilan yang cukup eksotis ini dapat apresiasi besten ini teman-teman nah ini ya teman-teman perakaran oke tahapan perpecahannya enak sekali ya disini potnya juga sangat eksotis cantik ya pakai meja ini sudah ada mejanya sangat bagus sekali ini kalau gak salah dulu pernah dapet base in kelas prospek juga sekarang dapet besten tapi sebagus-bagusnya bahan ini ya teman-teman ini sangat luar biasa tapi tidak ada bonsai yang sempurna semua pasti ada kekurangannya nah makota tajuk percabangan oke masih ada los-losan masuk prospek tepat sekali owner sangat jeli cerdas tampan dermawan dan bayati tapi sebaik-baiknya bonsai pasti ada kekurangannya disini kekurangan yang pertama saya sebutkan perpecahan akar belum matang 100% atau masih ada bekas-bekas proses tangan manusia yaitu akar dipecah satu kemudian yang kedua proses tahapan atau potong-potongan itu masih terlihat jelas masih butuh waktu proses untuk menutup kambium bekas potongan itu kekurangan yang ketiga kekurangan yang keempat ini kalau gak mahal gak dijual ya gitu ya jadi teman-teman kalau pengen bonsai ini inbox saja ke MTG bonsai atau komen saja di bawah ya silahkan kekurangannya cuman itu paling penting kalau gak mahal gak dijual ya teman-teman ada bonsai waru calon jawara ya sipitung sipitung jalan-jalan ke Jepara cakep ke Jeparan naik taksi lanjutkan sendiri nah disini ada bonsai gulo gemantung nah ini tidak banyak yang tahu ya gulo gemantung akhirnya tidak banyak teman-teman yang bikin bonsai dari bahan gulgum yang tampil di pameran karena bahan ini cukup langka di meja-meja kontes karakternya sangat eksotis sekali ya nah kembali lagi ke bagaimana menampilkan sebuah bonsai di meja kontes mengemas bonsai ini entah itu dari tampilan potnya atau dari posisi pohonnya ini sangat karakternya sudah wah banyak orang pengen lah saya juga pengen sebetulnya ini dengan penampilan yang lain dan bonsai ini ketika dicoba dengan posisi yang lain mungkin bisa menampilkan sebuah drama eksotis yang sangat luar biasa ada beberapa kalau kita bicara seni itu keserasian garis jadi perpaduan atau kolaborasi garis lurus dengan garis lengkung dan sebagainya disini kalau kita lihat ada garis lurus yang dominan yaitu batang tumbuhnya garis lurus sangat tegas besar kemudian di atasnya ada sebuah garis lengkung yang sangat fleksibel jadi sesuatu yang strike lurus kemudian dipadukan dengan lengkungan yang mendadak seperti ini secara visual itu kembali lagi kurang ya satu selera yang keduanya kalau di penampilan seperti ini masih ada potensi lain intinya masih ada potensi lain yang luar biasa ketika ada sebuah posisi yang sedikit dirubah atau bagaimana sayangnya ini banyak yang bilang gulo gemantung ini di tempat yang terlalu panas itu kurang cocok nah teman-teman ada yang punya gulo gemantung kalau daerahnya panas coba ditulis di kolom komentar apakah gulo gemantung itu harus di dataran tinggi atau harus dingin atau di tempat panas juga bisa subur tulis di kolom komentar ya teman-teman saya juga masih pengen tahu apakah gulo gemantung ini sebetulnya bisa kok di tempat panas atau hanya suburnya di tempat dataran tinggi di tempat dingin tulis ya di kolom komentar kalau boleh harga agak nego nego keras boleh ya sangat bagus sekali ini potensinya dapat merah di kelas prospek nah gitu saja ya teman-teman untuk di review di pameran dari teman-teman pasepok di bumi apa bumirejo karangawen tembak ditunggu pameran-pameran selanjutnya untuk video-video lain bisa dipantau di youtube MTG Bonsei di tiktoknya MTG Bonsei produk-produk khusus Bonsei dan perlengkapan ada di instagram MTG Bonsei dan di marketplace ada shopee dan tokopedia bisa dicek langsung di kolom deskripsi di bawah ya teman-teman terima kasih sudah mengikuti saya Roberto Carlos aka Ali Yandu terima kasih di MTG Bonsei terima kasih selalu tumbuh yang terbaik terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih